Bosan! Mama eh! Bidadari dari lubang mana nih? Terus kurang ambil sedikit bosan eh! Betanya cuma perempuan biasa yang tak luput dari kesalahan dan kesempurnaan sayangnya. Tapi serius, ini hari Susi terlalu cantik. Lebih cantik Bundtiana. Ini kalau Bundtiana lihat Susi, dia minder parah. Masa sih Bundtiana kalah dari Betanya? Susi, kalau dikotong puji itu salah nih. Makasih banyak bosan, makasih banyak sayang. Yang jadi pertanyaan, Bisa cantik-cantik begini mau pita tofak dimana? Bisa cantik begini pita tofak, Lena. Maksudnya mau jalan-jalan di mana? Ya ada saya, saya mau jalan-jalan. Pokoknya rahasia. Rahasia nih, yang Bet curiga mau pita pajak B. Bisa cantik apa lu nih? Orang pita jalan-jalan. Bisa cantik begini mungkin jalan-jalan. Ya iyalah pasti pasti jalan-jalan kaki. Minta maaf, Susi. Mungkin ada salah penyebutan sama kok. Oh, soalnya Betanya dengar bukan bosan tapi nama lain. Soalnya memang Betanya lagi tunggu Mekos. Mekos. Mau tunggu Mekos? Ya. Mekos berani dateng buat Susi di sini, berbakar buang ini jalan. Bisa Betanya ada luas, mungkin ada orang lain. Ini waktu Susi mau coba naga api. Kalo kita memikirkan bahaya, semua bahaya. Semua bahaya, semua bahaya. Kalo kita memikirkan bahaya, disitu kita hati-hati. Waspada biar tau kau. Hidup ini harus ada resiko pak. Oh no. Hidup ini harus ada resiko. Ya kita harus bisa lah. Jangan ambil resiko. Gimana sih lo? Makanya papa gitu-gitu aja. Makanya papa gitu-gitu aja. Maksud lo apa? Aku minta pisang, papa nggak mau ambilnya. Ya hubungannya sama itu apa coba? Astaga. Papa malas. Resikonya capek. Ah kau ngomongnya kok betul. Ayo. Di dunia ini ada tiga hal yang paling dibenci orang. Apa coba gak sebutin tepat? Pertama, otak kosong. Kedua, omong kosong. Ketiga, dompet kosong. Adamo Papua. Ya, satu saat pendeta lagi tidur. Dan tiba-tiba pencuri datang. Mencuri di rumah pak pendeta. Lalu karena gelap, pak pendeta dengar ada kerasa kerusuk, kerasa kerusuk. Pendeta langsung berkata memakai Alkitab. Pendeta pegang Alkitab dan pendeta berkata. Hai pencuri. Apakah kau tidak tahu bahwa di dalam Alkitab tertulis bahwa mencuri adalah dosa dan upah dosa adalah maut? Apakah engkau tidak tahu bahwa mencuri adalah dosa dan dosa adalah api neraka? Nah, pencuri kaget. Dia lagi keratak-keratak, dia kaget. Dia langsung pakai Alkitab lagi. Dia hafal ayatnya. Hai pendeta. Apakah kau tidak tahu bahwa dalam Alkitab tertulis bahwa aku datang bagaikan pencuri? Pendeta langsung berlutuh di tempat tidur. Dia berkata, Oh Tuhan ampunilah aku. Apakah engkau Tuhan yang datang bagaikan pencuri? Pencuri langsung lompat pagar. Dia bilang, Yoi. 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 Yang terima kasih ingat. Artis itu kalau dia pakai begitu. Itu mungkin karena tuntutan kerja. Tapi dengar. Artis itu dalam di kamar tidur, ada kamar mandi. Jadi dia keluar dari kamar mandi, langsung kamar tidur. Ganti pakaian, pakai di situ. Keluar dari kamar tidur, langsung ruang keluarga. Ruang makan, dia makan dari situ Buka pintu ruangan itu Langsung garasi auto Langsung masuk auto AC Tempat kerja mendukung untuk itu Aman Tapi lu di pasar naik trek Lu pegang begini Sampai sana lu cari lu pempusat Tidak ada Abu tutup Itu pempusat Jadi realistis Sedikit dengan keadaan Ini anak dong ini harus Diajar untuk mengerti itu Kita ini kadang-kadang tidak realistis Itu artis Kalau pakai itu sepatu Yang panjang tinggi-tinggi apa itu High heels itu Ya karena lu jalan hanya dari sini ke situ Naik auto Kamu ini dua kilo jalan kaki ke gereja Itu jalan-jalan dia kiri kata Eh Susah itu Hidup ini harus sedikit realistis Yang kita pun hidup ini Jangan paksa diri Lu tahu ke tidak Ciri-ciri suanggi Suanggi Mata merah Rambut merah Bibir merah Gigi kuning Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!